Semenjak munculnya pandemi COVID-19, tren tanaman hias mencapai puncak popularitas hingga penjualan tanaman hias naik drastis. Bahkan nilai keuntungan dalam akhir tahun ini mengsih menjanjikan. Pandemi COVID-19 memunculkan kebiasaan baru bagi sebagian orang untuk menghilangkan rasa bosan. Salah satunya dengan menanam jenis tanaman hias sampai menjualnya. Hal itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang banyak membeli tanaman hias untuk dirawat di rumah, bahkan bisa menjadikan pudi-pudi rupiah. Meski sudah 2 tahun lebih berlalu, terutama semenjak wabah COVID-19, peminat tanaman hias di kota Jambi masih cukup tinggi. Salah satunya penjual tanaman hias yang berlokasi di Jalan Patimura merasakan dampak keuntungan dalam menjual tanaman hias. Ahmad Rizky, pengusaha tanaman hias menunturkan, pada saat munculnya pandemi, tanaman hias banyak dicari, hingga harga dari tanaman hias pun ikut naik drastis. Dirinya menunturkan, walaupun tidak seperti tahun lalu, penjualan tanaman hias tahun ini masih cukup menjanjikan. Khususnya untuk tanaman hias ya, selama pandemi ini, tahun 2020 akhir, itu bulan 8 sampai tanggal 1, bulan 1 2021 itu peningkatan tanaman hias ini sangat tinggi. Salah satunya itu aglodema, aglodema itu kan banyak jenisnya, yaitu dari asal dari Jawa, kemudian dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, kami menjualnya berkisaran, kalau yang untuk ini kan jenisnya macam-macam ya, kalau ini namanya Red Appel. Nah, Red Appel ini kami penjualannya waktu tahun 2020 itu sampai 500 sampai 700 ribuan. Nah, tapi sekarang ini hanya 400 ribuan. Dari berbagai sumber mengatakan, menanam tanaman hias mempunyai banyak dampak positif, di mana dengan menanam tanaman sebagai terapi diri dalam memperbaiki suasana hati dan pikiran. Selain itu juga bisa menyerap polusi udara, dan menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelum adanya pandemi, dengan menanam tanaman dapat meningkatkan imunitas tubuh. Terima kasih telah menonton!